Bersia Jody dan Julian Jacob mengalami kecelakaan. Pasangan kekasih itu mengaku sedang mengendarai otopet listrik saat kejadian nahas itu terjadi. Akibat kecelakaan tersebut, Jody dan Julian mengalami luka-luka. Walau mengalami kecelakaan bersama Julian Jacob, Bersia Jody dapat membagikan kronologi kejadian tersebut terjadi. Lantas, bagaimana kondisi terkini Bersia Jody dan Julian Jacob setelah kecelakaan? Bersia Jody dan Julian Jacob baru saja tertimpa musibah yakni kecelakaan. Keduanya mengaku sedang mengendarai otopet listrik ketika kecelakaan terjadi. Awalnya, Jody dan Julian merasa otopet listrik tersebut berkecepatan tinggi namun remnya terlihat bermasalah. Jadi ceritanya ya gitu deh intinya panik kenebutan naik otopet listrik gitu berdua. Jadi em udah rada error juga remnya dan segala macam. Gak mangka bakal nebut banget tuh otopet. Tulis Bersia Jody melalui Instagram at Bersia Jody 96. Jilansir intik seleb pada Senin, tanggal 9 Agustus tahun 2021. Kecepatan otopet listrik yang dikendarai Bersia Jody dan Julian Jacob tidak bisa dikendalikan. Saat jalan berbelok, Jody dan Julian dihadapi oleh sebuah tiang. Tidak ingin menabrak tiang, keduanya memilih untuk loncat terungkut. Jadi ceritanya ya gitu deh intinya panik kenebutan naik otopet listrik gitu berdua. Jadi em udah rada error juga remnya dan segala macam. Gak mangka bakal nebut banget tuh otopet. Tulis Bersia Jody melalui Instagram at Bersia Jody 96. Dilansir intik seleb pada Senin, tanggal 9 Agustus tahun 2021. Kecepatan otopet listrik yang dikendarai Bersia Jody dan Julian Jacob tidak bisa dikendalikan. Saat jalan berbelok, Jody dan Julian dihadapi oleh sebuah tiang. Tidak ingin menabrak tiang. Keduanya memilih untuk loncat terungkut. Nafas belokan tuh kayak gak belok malah makin kenceng terus depan udah tiang makannya daripada aku nabrak tiang aku loncat aja kerungkut. Jadi gasnya tuh gak bisa diberentiin gitu. Tambung pelantun lagu rindu dalam hati itu. Namun nahas Bersia Jody dan Julian Jacob terluka saat menjatuhkan diri kerungkut. Pasalnya, hanya setengah badan dari Jody dan Julian yang jatuh kerungkut. Tapi akhirnya yang jatuh kerungkut cuma setengah, sisanya ke aspal. Aku langsung nutup muka terus ya udah nyusep deh, ungkap Bersia Jody. Bersia Jody dan Julian Jacob langsung mendapatkan penanganan medis setelah mengalami kecelakaan. Terlihat dari foto dan video yang diunggah, Jody dan Julian berdarah di bagian kaki mereka. Jody dan Julian juga tampak kesakitan saat mendapatkan perawatan medis. Bersyukur masih hidup dan sehat walaupun pas dikasih betadir mau mati rasanya. Tapi kita baik-baik aja kok. Lebih mikirin kebekasnya aja sih. Tapi mengapa kita kurang kerjaan ya JULA Julian Jaks? Kutur Bersia Jody. Bukan hanya Bersia Jody yang membagikan kisahnya saat kecelakaan, Julian Jacob juga melakukan hal serupa. Ia mengunggah foto kakinya dan Jody mengalami luka-luka hingga kondisi mereka saat mendapatkan perawatan. Mengiringi unggahannya, Julian Jacob seolah menyambut luka-luka yang ada pada dirinya dan kekasih. Terima kasih telah menonton!